Garis perasaan atau garis asmara atau garis cinta atau garis jantung Jika ada garis perasaan berpangkal pusat dengan garis kecerdasan atau garis kepala Ini garis kepala, garis hidup, garis jantung Garis kepala, jika ujung dari garis jantung ini membelok ke garis kepala di ujungnya sini Melengkung ke bawah Garis yang melengkung ke bawah menyentuh garis kepala ujungnya Menunjukkan sifat gampang mencintai orang Ini terkadang mengakibatkan penderitaan karena cinta Orang yang demikian, wataknya penyayang, terlalu gampang memilih pasangan Rela menikah dengan orang yang lebih rendah derajatnya Tetapi di sisi lain, pemilik garis ini terkadang juga ada yang suka mempermainkan cinta Dan karena suka mempermainkan cinta, terkadang dia juga dipermainkan Dan karena itu, penderita karena cinta Jadi di antara sifat itu, mungkin salah satunya Gampang mencintai orang lain Penyayang Rela menikah dengan orang yang lebih rendah derajat Gampang memilih pasangan Di antara yang itu, mungkin ada yang cocok Selanjutnya, yang kedua Adakah yang memiliki garis cinta yang dobel Atau memiliki garis cinta kembar Seperti ini Menunjukkan kasih sayang yang meluap-luap Jika garis kepalanya menurun ke bawah Dengan garis Dengan digabungkan dengan dua garis hati Ini memiliki kasih sayang, cinta kasih universal Para dermawan kebanyakan mempunyai garis perasaan yang demikian Kembar dan garis Kepalanya melorot turun Apakah ada sisi negatifnya? Biasanya, garis hati kembar Dia menarik bagi lawan jenis Dan dia juga gampang menyayangi orang lain Jika itu terjadi Sebaiknya, kondisikan Atau bisa membawa diri Kesetiaan lebih penting Sampai jumpa di video selanjutnya